Menjelajahi Kosmos Dengan Stix Halston, we have a podcast, adalah podcast resmi NASA Johnson Space Center. Rumah Ruang Angkasa Manusia, yang ditempatkan di Halston, Texas. Kami membawa ruang yang tepat untuk Anda. Pada podcast ini, Anda akan belajar dari beberapa pikiran cemerlang dari agen luar angkasa. Amerika saat mereka membahas topik di bidang teknik, sains, teknologi dan banyak lagi. Anda akan mendengar langsung dari astronot bagaimana rasanya meluncurkan di atas sebuah roket. Tinggal di luar angkasa dan masuk kembali ke atmosfer bumi. Dan Anda akan mendengarkan ke sisi ruang yang lebih manusiawi karena tamu kami menceritakan. Kisah di balik layar yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Halston, kita punya podcast. Lebih banyak episode. Episode 8 menampilkan Glenn Lutz, Wakil Direktur Eksplorasi Integrasi dan Direktorat Ilmu Pengetahuan AISD dari Johnson Space Center. Dan John Connolly, Kepala Tim Kemampuan Studi Mares-Mares di bawah AISD. Yang mengobrol dengan Tommy Shaw dan Lawrence Gowan dari Bank Stix tentang penjelajahan manusia. Terhadap Tata Surya, kelompok ini membahas apa yang dapat dicapai NASA. Apa yang direncanakan NASA, dan apa yang dibutuhkan NASA untuk misi masa depan. Dan mereka menarik kesejajaran antara misi penjelajahan manusia ke dalam ruang yang dalam dan. Pertunjukan musik live episode ini direkam pada tanggal-tanggal 28 Juli tahun 2017. Gary Jordan, host, Holston, kami punya podcast. Selamat datang di podcast resmi NASA Johnson Space Center, episode 8, Exploring the Cosmos. Saya Gary Jordan dan saya akan menjadi tuan rumah Anda hari ini. Jadi inilah podcast tempat kita mendatangkan para ahli NASA, dan dalam kasus episode hari ini. Beberapa fanatik ruang super keren berbicara tentang segala hal yang NASA. Jadi hari ini kami memiliki beberapa tamu istimewa. Kita berbicara tentang eksplorasi antariksa manusia dengan Glenn Lutz, John Connolly, dan Ben Stix. Glenn adalah wakil direktur-direktorat integrasi dan ilmu pengetahuan eksplorasi, atau ASD, di Johnson Space Center. John adalah kepala tim kemampuan belajar NASA di bawah ASD, dan Stix. Well, Stix adalah band rock. Kami berbicara dengan Tommy Soe, gitar, vokal, dan banyak tulisan. Dan Lawrence Gowan tentang vokal dan kunci dan juga menulis beberapa juga. Mengapa band rock di sini berada di pusat antariksa NASA Johnson? Nah, kita memiliki banyak hal menakjubkan untuk dipamerkan dan terkadang orang datang untuk Memeriksaannya, kami mengadakan diskusi besar tentang menjelajahi alam semesta. Misi penjelajahan manusia apa yang akan terlihat di masa depan. Dan mengapa kita mengirim manusia ke tempat semula. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita bicara dengan Mer, Glenn Lutz, dan Mer. John Connolly, juga Mer, Tommy Show, dan Mer, Lawrence Gowan dari Stix. Nikmati T-5 detik dan berhitung, menandai Obrolan radio yang tidak jelas Holston, kita punya podcast Tuan rumah, baiklah, jadi bagaimana kalian menyukai tour sejauh ini? Lawrence Gowan, apa kita harus pergi? Tommy Show, iya Lawrence Gowan, ini adalah blower pikiran, apa adanya Tuan rumah, iya Lawrence Gowan, ini adalah pemecah pikiran dan bertemu orang-orang yang melakukan ini setiap Hari, itu sebuah kehormatan dan itu saja Dan kemudian melihat mereka dengan mesin itu, saya hampir tidak dapat membuat kata-kata untuk Menggambarkan betapa hebatnya hal itu Tuan rumah, apa yang membuatnya begitu luar biasa? Apakah hanya sejarah atau hanya jumlah barang? Mungkin? Tommy Show, baiklah, ini semacam apa? Kau tahu? Tuan rumah, oke Tommy Show, hanya dari menjadi anak kecil dan dari Saya masih ingat seputnik Jadi saya mengikutinya, keluarga saya akan selalu mengikuti semua hal yang terus berlanjut Dan sampai zaman modern sekarang, maksud saya, sepanjang hidup kita, kita telah menyaksikannya Dan kemudian sekarang, kita melakukan sedikit cerita Tuan rumah, iya Tommy Show, tentang itu dan ini melibatkan beberapa Mencoba untuk melakukannya dengan benar Sehingga akan layak dilakukan Dan sekarang untuk melihat ini, perangkat keras yang hanya kami Bayangkan Hos, benar Tommy Show, untuk melihat Orion Itu menakjubkan juga Tapi juga untuk melihat ruang kontrol yang kita semua lihat saat kecil Hanya saja, itu hanya semacam luar biasa Tuan rumah, iya, kontrol misi kan? Banyak sejarah di sana Seperti, ini, kami membicarakannya di bus, bukan? Hanya Anda, Anda hanya, Anda sedang duduk di sebuah ruangan Dan Anda memikirkan semua hal Hebat yang terjadi di sini Anda sedang berbicara tentang pendaratan di bulan Anda sedang berbicara tentang belajar menerbangkan manusia di luar angkasa Semua dari ruangan ini Lawrence Goan, iya, pusat komando Pada dasarnya merupakan sejarah manusia terbesar yang terbentang dalam hidup kita Tuan rumah, iya Lawrence Goan Jadi, untuk berada di pusat kejadian dan minum Dan seperti yang Tommy katakan Itu adalah sesuatu yang kita miliki sejak masih kecil Hos, benar Lawrence Goan Jadi, Anda berhubungan dengan keseluruhan Anda Ini mungkin terlalu Berfilsafat Tetapi itu, saya bahkan tidak dapat berbicara Tuan rumah, terlalu filosofis Lawrence Goan, terlalu filosofis Terima kasih banyak, Gary Aku membutuhkan itu Tuan rumah, itu saja Itulah yang saya maksud Ini telah menjadi hari yang panjang, iya Lawrence Goan Ini kondisi tanpa bobot di sini Ini adalah Tidak Anda berhubungan dengan semua itu Dan kenyataan bahwa Anda gitu dekat Dengan ini Apa upaya manusia terbesar dalam hidup kita Dan semua itu terjadi karena itu Hos, tentu saja jadi Yang sangat mengasihkan Menurut saya Bagi kita Dari akhir kita Adalah untuk menunjukkan kepada Anda Bukan hanya sejarah jenis apa yang telah kita lakukan di Sini di pusat ruang Johnson Begitu lama Tetapi juga jenis dari apa yang kita akan kembalikan Seperti yang Anda katakan Kami menunjukkan kepada Anda Orion Kami menunjukkan eksplorasi kepada Anda Kita sudah membicarakan Mars, bulan, melampaui, melampaui orbit bumi yang rendah Dan kami sangat bersemangat untuk menunjukkannya kepada Anda Jadi, maksud saya, hanya dalam hal eksplorasi manusia, hanya mengeksplorasi, keluar Melihat apa yang ada di luar Lawrence Goan Ya Tuan rumah, menurut Anda apa dorongan itu? Mengapa kita memiliki dorongan untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi ruang sebagai manusia? Tommy Shaw, hanya saja ini rasa penasaran manusia Tuan rumah, saya kira begitu Tommy Shaw, ada apa lagi? Kami telah melakukan ini Anda tahu, apa yang ada di luar sana? Tuan rumah, ya Tommy Shaw, dan kami terus mencari tahu sedikit lebih banyak dan saya menyadari betapa Seriusnya, pencarian itu ada di sini Tapi, untuk semua pertanyaan itu Ada semua detail dan semua penelitian ini dan ingin mendapatkannya di sini sehingga tepat saat Anda berada di luar sana Tuan rumah, ya Tommy Shaw, hanya melihat semua tenaga kerja dan semua penelitian dan pengembangan adalah jenis Ini agak membingungkan Lawrence Gohan, begitulah Ini adalah contoh paling ekstrim tentang bagaimana manusia Mewujudkannya Inilah pertanyaan lain Seperti apa lagi? Tuan rumah, ya Lawrence Gohan Dan saat aku berjalan melalui sana Bahkan melihat-lihat semua kendaraan itu Seperti apa lagi yang bisa Anda lakukan dengan kendaraan yang akan bekerja di tempat yang belum Kita ketahui, jadi, hanya, saya rasa itu benar-benar hal lain yang memisahkan kita dari bentuk Kehidupan lainnya adalah bahwa kita digerakkan dengan cara itu Bukan untuk tetap aman, tetapi melakukan hal-hal yang beresiko dan sulit Kupikir aku akan mulai mengutip John Kennedy atau Kapten Kirk sebentar lagi Bagaimanapun, bagus untuk dekat Tuan rumah, Anda diperbolehkan melakukan itu Lawrence Gohan, apa kamu baik? Tuan rumah, tapi, saya pikir mungkin itu elemen manusia Kanan? Semangat itulah yang benar-benar mendorong kita Dan mungkin itu semacam dibangun di DNA kita untuk ingin mengeksplorasi Mungkin itu sebabnya kita mengirim manusia Manusia bisa memiliki cerita saat mereka mengeksplorasi bahwa saya tidak berpikir robot bisa Hanya saja, itu pribadi elemen manusia yang terhubung dengan kita Lawrence Gohan, baiklah, itu dia apa rasanya? Tuan rumah, ya Lawrence Gohan, Anda tidak bisa, tidak peduli seberapa hebat kecerdasan buatan Anda Tidak akan pernah bisa menyampaikan dengan tepat seperti apa rasanya Hoss, tepat sekali Lawrence Gohan, dan berbicara dengan Dan, astronot dan burbang, dia Tuan rumah, ya John Connolly, jadi Tommy menyebutkan itu, Anda tahu Sebagai anak-anak kita semua menyaksikan program Apollo Mendonga ke langit, melihat seputnik Dan saya pikir itulah yang membuat orang menyukai Glenn dan saya di sini Kamu tahu Kami dihidupkan dengan itu dan dibuat seperti panggilan hidup kita Dan kita telah melihat bagaimana kita mendapatkan orang-orang di luar orbit bumi yang rendah Mungkin kembali ke bulan, mungkin ke mares sesegera mungkin Dan itu karena kita semua berpikir bahwa eksplorasi manusia itu mendasar, bagian mendasar dari Menjadi manusia, Anda tahu, mendorong ke arah luar ke dalam bintang-bintang Jadi, kita punya rencana untuk melakukan itu Jadi, kontrol misi yang Anda lihat Di mana kita melakukan semua hal hebat itu kembali bertahun-tahun yang lalu Yang terbaik belum akan datang Tuan rumah Jadi, maksud saya, Tommy dan Lawrence Hanya dari sudut pandang Anda Hanya melihat apa yang Anda lihat hari ini dan mungkin ini Beberapa orang yang telah Berbicara dengan Anda hari ini mulai memikirkan jogging tentang mares Dan Anda pernah memikirkan mares di masa lalu hanya dari tulisan Anda dan hal-hal seperti itu Jadi, dari segi mares, menurut Anda apa itu sangat menarik? Mengapa kita ingin mengirim manusia ke sana, di mata Anda? Tommy Show Nah, ini adalah topik penulisan kreatif yang berbeda Dari kronik mares, di mana orang itu benar-benar orang hijau kecil dengan buku yang menjadi Filmnya, Kemarsian House, benar House, jadi Ini benar-benar kartun dari saat Anda tumbuh dewasa Orang hijau kecil dan mares Dan Anda bisa Dan itu menonjol Ini has Dan langit malam hari Warnanya merah Tuan rumah, ya Tommy Show Apakah bisa melihatnya banyak? Dan saya kira itu relatif dekat dibandingkan dengan apalagi yang ada di luar sana Jadi, semuanya itu Dari fiksi hingga fantasi Dan penelitian nyata Dan semua hal itu Kami hanya terpesona karenanya Dan satu hal yang mengejutkan saya Hanyalah semakin banyak yang Kita lihat dari berbagai hal Betapa kecil dan tidak signifikannya kita dibandingkan dengan apa Yang kita pikirkan saat masih kecil Dunia hanya tampak gitu megah besar Dan saya biasa melihat ke atas awan dan pergi Seberapa jauh itu? Dan sekarang, untuk melihat apa yang sedang Anda rencanakan di sini Sungguh luar biasa Tuan rumah, saya kenal banyak astronot Saya tidak yakin apakah dan burbang mengangkatnya Seperti dalam ceramahnya Tapi mereka memiliki sesuatu yang disebut efek ikhtisar Menjadi 250 mil, Anda memiliki pandangan planet ini Anda melihat garis tipis yang ada di sekitar planet ini yang melindungi kita Dan hanya itu Dan Anda memiliki apa yang Anda katakan Efeknya Wow Kami sangat kecil planet ini tidak sebesar yang saya duga Laubrans Goan Ya Hos, kita semua terhubung Tetapi, kau tahu Ada lebih banyak lagi di alam semesta ini dan di bumi Kurasa Laubrans Goan Ya Tomisho dan seseorang mengatakan sesuatu tentang berada di Mars dan melihat keluar dan Tidak bisa menemukan bumi Laubrans Goan Ya Tomisho, manakah yang di bumi? Laubrans Goan Benar Tuan rumah Ya John Connolly Akan menjadi yang biru sebenarnya Anda harus bisa memilih bumi Sama seperti kita bisa memilih Mars di langit Bumi akan sedikit lebih terang Sedikit lebih biru dari semua hal lainnya di luar sana Hos, jadi John Sudah ada gambar dari permukaan Mars Bisakah kita melihat bumi? Apakah itu biru? John Connolly Ya Kita bisa Hos Baiklah John Connolly Anda bisa melihat bumi dari Mars Dengan tidak banyak bantuan Anda bisa memilih bulan di sampingnya Tuan rumah Oh Wow John Connolly Jadi Tuan rumah Dengan mata telanjang? John Connolly Ya Jadi Sementara Anda Baik itu tergantung pada seberapa baik mata Anda Hos Baiklah Dari Yeah Glenn Lutz Di dalam sebuah pesawat ruang angkasa John Connolly Jadi Ya Saat Anda di Mars Anda bisa melihat semuanya Hos Menakjubkan John Connolly Nyaman dan Tuan rumah Ya jadi Maksud saya Agak memantul dari sudut tumi Karena berada di dalam pikiran kita untuk menjelajahi Mars Dari sudut pandang praktis Dari sudut pandang orang-orang Anda di kelompok eksplorasi di pusat Ruang Johnson Apa yang sedang kita pikirkan? Mengapa Mars? John Connolly Nah Karena berikutnya Ini adalah tempat logis berikutnya untuk mengirim manusia Ini adalah planet yang paling mirip dengan bumi Ini adalah tempat yang memiliki nilai ilmiah yang luar biasa Ini mungkin telah memendam kehidupan di masa lalu Mungkin masih ada kehidupan Itu adalah pertanyaan besar dan besar Jawaban-jawaban itu Beberapa dari pertanyaan mendasar yang kami alami Apakah kita sendiri di alam semesta? Tuan rumah Ya John Connolly Dan itu bisa dicapai Saya kira Mungkin itulah alasan terbesar untuk pergi ke sana Karena kita memiliki teknologinya sekarang Atau dalam beberapa tahun ke depan Bahwa kita dapat mengumpulkan sebuah misi dan pergi ke sana Lawrence Gohan Sebenarnya John Ada pertanyaan untukmu Tuan rumah Ya Lawrence Gohan Dari apa yang kita punya Ketahui tentang Mars sejauh ini Apakah masih ada rekaman fosil Di mana mereka telah turun dan diperiksa Nah, inilah yang terjadi selama ini Dan apakah mereka melihat sesuatu? John Connolly Jadi, sebenarnya kita belum benar-benar menjelajahi Z dimensi di Mars Lawrence Gohan Benar John Connolly Oke, kami telah menjelajahi permukaan Dan salah satu hal yang ada dalam rencana ilmuwan adalah mengebor untuk memulai inti pengeboran Lawrence Gohan Oh John Connolly Dan lihatlah hal-hal seperti itu Mungkin satu-satunya fosil yang mungkin kita lihat adalah fosil Apa yang kita pikir pada saat Itu adalah fosil bakteri Kembali sekitar tahun 1997 Ada beberapa orang yang mengira mereka melihat beberapa sisa bakteri Sangat-sangat kecil Lawrence Gohan Benar John Connolly Tapi, kita belum benar-benar mengebor untuk menemukan Trilobita Lawrence Gohan Benar anak laki-laki Tuan rumah Jadi, dari perspektif perencanaan Jika Anda merencanakannya, itulah yang akan Anda lakukan Anda berpikir untuk merencanakan misi ke-MARES Apa saja elemen kunci yang penting untuk membuat misi sukses pergi ke-MARES? John Connolly Jadi, ini daftar yang cukup panjang Jadi, Anda memerlukan sistem propulsi yang akan mempercepat Anda keluar dari tarikan gravitasi Bumi Anda membutuhkan habitat yang cukup andal untuk membawa Anda pada perjalanan 6 bulan Sampai 12 bulan ke-MARES Anda membutuhkan sistem pendaratan yang akan membawa Anda Melewati atmosfer MARES dan turun ke permukaan HOS, MEMHEM John Connolly Anda membutuhkan semua peralatan permukaan Seperti rover yang Anda masuki Dan ruang angkasa Dan habitat Dan peralatan untuk menggunakan sumber daya MARES Dan kemudian Anda akan membutuhkan tumpangan pulang Anda membutuhkan kendaraan pendakian untuk melepaskan diri dari permukaan kendaraan yang akan Membawa pulang ke rumah lagi Jadi, saat Anda menggabungkan semuanya Ada banyak bagian yang diperlukan untuk melakukan misi itu HOS, menakjubkan Apakah itu benar untuk kemana saja kita mau ke? Anda butuh semacam profil yang sama? John Connolly Serupa Tuan rumah Oke John Connolly Bulan sebenarnya sedikit lebih mudah daripada MARES Tuan rumah Oh John Connolly Anda tidak harus berurusan dengan atmosfer Tuan rumah Oke John Connolly Dan ini tentu saja lebih dekat Tuan rumah Ya John Connolly Saat ini Bulan berjarak 250 ribu mil dari kita MARES HOS jauh lebih dekat John Connolly Zaraknya 250 juta mil Tuan rumah Oh Oh Ya John Connolly Ini adalah titik terjauh dari kami saat ini Ini sebenarnya tersembunyi di balik matahari Jadi Jadi Jika Anda berada di MARES sekarang Kami tidak dapat berbicara dengan Anda Tuan rumah Oh Tidak bisa sama sekali karena mendapat komunikasi John Connolly John Connolly Selama satu atau dua minggu Anda tersembunyi di balik matahari dan kita benar-benar tidak bisa berbicara dengan Anda HOS yang lama Satu atau dua minggu John Connolly Ya HOS Wow Jadi apa? Saya menduga Anda berencana untuk itu Bukan? John Connolly Tentu saja Tuan rumah Jadi apa yang akan terjadi Dalam situasi di mana kasusnya Bukan? Anda memiliki orang-orang di MARES dan mereka tidak memiliki komunikasi dengan orang-orang di bumi selama seminggu Apa yang mereka lakukan? Laurence Gowan Mendengarkan sticks John Connolly Mereka bisa mendengarkan musik Tuan rumah Nah apa itu? Di orang MARES Apa masalahnya? Itu Itu adalah hari-hari bahagia di film ini Tapi itu adalah sesuatu yang lain dalam buku ini Laurence Gowan Kita punya sesuatu yang lebih baik dari itu John Connolly Jadi Misi robot kami yang ada sekarang Kami memasukkannya ke dalam mode waman selama beberapa minggu Tuan rumah Oh Oke John Connolly Kami hanya tidak memilikinya sangat banyak Dan dalam waktu sekitar dua minggu Kita memilikinya mulai menyiarkannya sampai kita menjemput mereka lagi Jadi Kru mungkin akan Mungkin memiliki sekitar dua minggu libur Saya akan mengatakan Di mana mereka tidak Di mana mereka mungkin tidak akan melakukan banyak hal Horse Wow Laurence Gowan Apa menurutmu tembakan yang sebenarnya kemaris akan diluncurkan dari bulan atau Dari bumi Dari bumi John Connolly Jadi akhirnya semuanya dimulai dari bumi Pertanyaannya adalah apa titik tengahnya? Laurence Gowan Benar John Connolly Jadi Di mana Anda benar-benar mengumpulkan kendaraan dan benda-benda seperti Itu Laurence Gowan Benar John Connolly Secara energik sebenarnya lebih masuk akal untuk mengumpulkan benda-benda di Angkasa daripada di permukaan bulan Jadi Anda bisa melakukannya di orbit bulan Laurence Gowan Benar John Connolly Anda bisa melakukan itu di orbit bumi yang sangat tinggi Tapi di luar angkasa sangat masuk akal Tepat di ujung meninggalkan lingkungan pengaruh bumi Bumi Medan gravitasi bumi Maka hanya perlu sedikit tendangan dari sana untuk menendang Anda keluar kemaris Laurence Gowan Hah John Connolly Tetapi Anda tidak mau Anda tidak ingin masuk ke medan gravitasi seperti ke Permukaan bulan karena Anda harus berjuang keluar dari sana lagi Laurence Gowan Oh benar Hos Jadi apa yang akan Anda bangun di sekitar John Connolly Saat ini kami sedang mengerjakan beberapa rencana untuk membangun Misalnya transportasi yang membawa kru dari sekitar bumi ke orbit Mars Hos John Connolly Jadi itu adalah hal-hal yang tidak bisa Anda luncurkan dalam satu peluncuran Karena terlalu besar Jadi Anda harus menempatkan mereka di suatu tempat Hos Benar John Connolly Dan dimanapun di ruang Cis Lunar masuk akal untuk melakukan itu Laurence Gowan Baiklah Menarik Tommy Shaw Jadi sepertinya misi terkoordinasi Usaha dengan banyak hal maju Jadi Anda memiliki semua perangkat keras John Connolly John Connolly Ya, ini akan memakan banyak peluncuran untuk mengumpulkan potongan dan Mendapatkan hal-hal yang diurutkan ke Mars dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda di Mars saat Anda membutuhkannya Glenn Lutz Dan itu di atas sana dan beroperasi sebelum kita berkata Baiklah, teman-teman Saatnya kamilah kru untuk menemuinya John Connolly Benar Tommy Shaw Jadi apakah menurut Anda akan ada saat di mana Ketika Anda mendapatkan semua yang Berhasil sehingga Anda Itu hanya sifat kedua Beginilah cara Anda melakukannya Untuk memperluasnya ke Mars Jadi Anda sedang membangun benda-benda di Mars untuk melewati sana John Connolly Saya pikir jika kita mengetahui bagaimana melakukannya di Mars Itu akan menjadi lompatan raksasa berikutnya Jika Anda mau Dan itu akan mengajarkan kita banyak tentang bertahan tanpa bergantung di bumi Dan saya pikir itu langkah besar berikutnya Glenn Lutz Kembali ke komentar pertama Anda bahwa bahkan saat masih kecil Anda melihat anak berusia 2 tahun Hal berikutnya yang baru saja keluar dari jangkauannya Jadi jika kita sampai di Mars Itu akan menjadi hal berikutnya yang baru saja terjadi Dari jangkauan kita Tuan rumah Jadi Tommy Agak memikirkan langkah besar berikutnya Jika berpikir jauh di masa depan Dalam pikiran Anda Apa yang akan menjadi beberapa tempat berikutnya yang akan sangat keren untuk dilihat Melampaui Mars Tommy Show Baiklah, kita memiliki egois Glenn Lutz Saya tahu kemana Anda pergi ke sini Lawrence Goan Dalam acara tersebut Tommy Show Yaitu hanya akan dimulai atas nama band bulan kelima Pluto Dan kami benar-benar telah melihat foto-foto itu Dan ini bukan yang terbaik Jika Anda akan berlibur kemanapun di wilayah ini Kami akan pergi ke Pluto Mungkin saja Anda mengambil beberapa foto Hos Ya, untuk melihat apakah dari permukaan Lawrence Goan Saya tidak tahu Saya pikir dengan sedikit kerja kita bisa buff it up dan menjadikannya tujuan liburan Tommy Show Ini fixer upper Tidak ada keraguan tentang itu Lawrence Goan Ini mimpi tukang John Connolly Ini tentang ukuran pusat kota Chicago Omong-omong Lawrence Goan Apakah itu John Connolly Ya Glenn Lutz Ini tidak terlalu besar John Connolly Ya Tidak begitu besar Lawrence Goan Bagus Chicago John Connolly Ya Ya Glenn Lutz Chicago yang beku Hos dalam opini yang tidak bias John Connolly Saya tidak berpikir itu memiliki tepi laut Tidak jelas Tidak jelas Tuan rumah Ya Tommy Show Ini datang jauh sejak pameran dunia Lawrence Goan Ya Ini dia Hal lain yang Kembali ke tempat kita mulai Tuan rumah Ya Lawrence Goan Itu meniup pikiran Saat aku terus memikirkan itu Kau tahu Bahwa salah satu bandara yang kita jalani Kupikir itu Stay Louis Apakah itu yang dekat dengan elang kucing atau dimana rait bersaudara? Tommy Show Semangat Stay Louis Lawrence Goan Ya Glenn Lutz Semangat Stay Louis Lawrence Goan Apakah itu? Glenn Lutz Memhem Lawrence Goan Baiklah Jadi Saya berpikir untuk kerbang manusia Itu masih mengejutkan pikiran saya Sudah lebih dari 100 tahun yang lalu dan sekarang kita sedang membicarakan tentang Mengumpulkan barang-barang di ruang angkasa yang bisa menjangkau Anda tahu Planet berikutnya Jadi Itu kembali kepada saya Seperti menjadi pikiran bertiup Tuan rumah Ya Saya pikir itu lebih seperti aspek melakukan Kan? Jadi Seperti Anda tahu Saya merasa seperti kita telah menjadi pemimpi gitu lama Lawrence Goan Ya House Dan kita sedang bermimpi tentang kosmos Dan berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas Telah muncul kenyataan fantastis ini dari apa adanya Tapi kemudian gitu kita menyadari bahwa Anda tahu Kita bisa masuk ke ruang angkasa dan kita memiliki teknologi untuk melakukannya Dan Anda benar-benar membangunnya dan melakukannya Itu baru Itu baru Kami diundang Jangan seperti ini Tuan rumah Yang menakjubkan ini dan kita sadari Semua ini Untuk melihat ini untuk melihat ini untuk melihat ini terungkap Dan kita menakjubkan dengan navigator yang melakukan Tuan rumah Tuan rumah Siapa yang sebenarnya menerbangkannya? Tomisho Ya Lawrence Goan Ya House Jadi Bagaimana dia menggambarkan perjalanan itu? Apakah seperti Saya kira itu adalah perjalanan yang cukup rumit untuk mendapatkan semua jalan Keluar sana Lawrence Goan Satu-satunya yang saya ingat adalah bahwa dia mengatakan itu Kerajinan itu Sendiri berukuran seukuran grand piano bayi Tuan rumah Ya Lawrence Goan Jadi Mengarahkan itu melalui Anda tahu Sejauh itu Anda tahu Dan itu Saya rasa itu adalah yang terjauh yang pernah kita kunjungi Bukan? Jadi Itu adalah yang terjauh yang pernah kami kirimi sesuatu Kurasa Apakah saya benar? Tuan rumah Saya pikir Vajar Lawrence Goan Oh Vajar lebih jauh lagi Tuan rumah Tanya dengan sesuatu Berapa luas ruang akhirnya tenggelam Kemungkinan untuk bertabrakan dengan sesuatu sangat kecil sekali Hoss Hoss Memhem Lawrence Goan Itu sangat tidak mungkin Dan menurut pikiran saya Sepertinya Saya tidak tahu Bukankah itu akan terjadi setiap saat? Dan ternyata hal itu sama sekali tidak terjadi Tuan rumah Tuan rumah Bahkan sabuk asteroid Menurut saya Adalah contoh yang bagus kan? Seberapa jauh Seberapa dekat Beberapa hal yang paling dekat di sabuk asteroid John Connolly Yah Tidak sedekat film Star Wars menggambarkannya Tuan rumah Itulah yang saya pikirkan Aku sedang berpikir Han Solo lewat Yah John Connolly Jadi orang memikirkan Anda tahu Sabuk asteroid dan sabuk kuiper Seperti tumpukan batu semacam ini di luar angkasa Tuan rumah Yah John Connolly Dan Anda tahu Benar-benar jutaan mil di antara banyak hal Tuan rumah Yah Jadi apakah adil mengatakan bahwa barang-barang di sabuk kuiper bahkan lebih Jauh lagi Seperti apakah kita berbicara tentang John Connolly Oh iya Jadi Itu di luar Pluto Tuan rumah Yah Lawrence Goan Salah satu hal yang saya dengar adalah bahwa kita bisa mendarat di sebuah Asteroid Glenn Lutz Kami bekerja Kami memiliki teknologi untuk mewujudkannya Sebenarnya Ada salah satu saudara Esa kami di seberang kolam Mereka mendarat di sebuah komet Lawrence Goan Oh benarkah? Tommy Show Kapan itu? Glenn Lutz Baru-baru ini Tapi kami Kami bekerja misi untuk meletakkan sebuah asteroid dan Melihat apa yang ada di sana Kami telah membuat beberapa arah kursus dan sekarang lebih Terfokus pada Mars Tuan rumah Apakah Anda berbicara tentang misi manusia? Glenn Lutz Tidak Itu adalah misi robot ke asteroid Tuan rumah Oke Glenn Lutz Untuk mengembalikan karya ini agar kita bisa mempelajarinya di sini Tuan rumah Oh Mengerti Glenn Lutz Mengelilingi bulan Tuan rumah Oke Baik John Connolly Anda bisa mendarat di asteroid Tetapi hampir tidak memiliki gravitasi Glenn Lutz Lebih mirip pertemuan John Connolly Ya Dan kebanyakan orang berpikir bahwa bulan Mars tertangkap asteroid Jadi Pobos dan Deimos Anda bisa pergi ke sana Sangat sedikit gravitasi yang bisa menahan Anda di permukaan Lawrence Gohan Oh Glenn Lutz Jadi Itu membuatnya sedikit lebih mudah untuk dicapai Jadi Anda tidak memiliki las gravitasi yang diabicarakan untuk mencoba dan mengekstrak diri Anda Anda Lawrence Gohan Benar Tuan rumah Oh Oke Jadi Anda benar-benar bisa Apakah Anda Dalam skenario jika Anda mengunjungi Pobos bukan? Jika Apakah Anda akan mendarat di Pobos dan kemudian meluncurkan lagi? Atau apakah Anda akan melakukan hal semacam orbital? Glenn Lutz Atau jangkar kan? Host jangkar Oke John Connolly Ya Anda juga bisa melakukannya Anda akan seperti dermaga dengan itu Glenn Lutz Ya Tuan rumah Oh John Connolly Anda tahu Karena itu hanya semacam hal lain yang mengambang di luar angkasa Tuan rumah Ah Jadi Anda benar-benar harus dengan mendarat lebih seperti menyambar kita Glenn Lutz Lebih mirip perahu di dermaga Lawrence Gohan Oh Glenn Lutz Di samping Tion Lakukan eksplorasi apapun yang bisa Anda lakukan Tanam bendera Tuan rumah Oke Sangat keren Jadi Saya tahu Agak mundur Anda tahu Berpikir untuk hanya menjelajahi benda-benda langit yang berbeda Bukan Bicara tentang Pobos atau bahkan jika Anda mendarat di stiks Bukan Ada sesuatu yang ingin kita panggili S.R.U Itulah salah satu hal yang kita lihat Pemanfaatan sumber daya insitu kan Glenn Lutz Itu dia Hoss ini menggunakan barang-barang yang ada untuk menciptakan lebih banyak barang dan Kurasa Adalah cara yang sangat biasa untuk mengatakannya Lawrence Gohan Benar Hoss Jadi Kalau itu sumber daya John Connolly Tinggal di luar negeri Hoss Hidup dari tanah John Connolly Itu cara orang awam untuk menaruhnya Tuan Rumah Itu dia Sangat keren Jadi Di mana beberapa tempat terbaik Di mana Anda bisa hidup dari tanah yang kita ketahui di Tata Surya John Connolly Yah Mars mungkin yang paling mudah Mars memiliki atmosfer Tuan Rumah Ah John Connolly Dan Sebenarnya Kita memiliki eksperimen terbang pada tahun 2020 ke Mars yang Akan menguji dengan tepat hal itu Jadi Itu Dan jika itu berhasil Dan seharusnya karena itu sangat sederhana Itu berarti kita Glenn Lutz Knock on Wood John Connolly Anda tidak perlu lagi membawa semuanya bersamamu Ketika kami pergi ke bulan awalnya Kami mengambil semua yang kami butuhkan Setiap makanan Setiap napas oksigen Setiap ons air Jika Anda menemukan barang semacam itu di planet-planet Itu benar-benar mengubah persamaannya sama sekali karena sekarang Anda tinggal di luar negeri Anda akan hidup dari sumber daya planet-planet tersebut Tommy Show Dan menurut Anda mungkin menambahkan nutrisi dan nitrogen dan fosfor atau apapun Yang diperlukan untuk menanam John Connolly Kentang Tommy Show Kentang Hos Mungkin Tommy Show Atau kacang-kacangan Atau jagung Atau apa saja John Connolly Ya Tommy Show Anda masih butuh oksigen John Connolly Baiklah, kamu butuh banyak hal Jadi, tanah mares memiliki beberapa hal yang Anda butuhkan untuk menumbuhkan sesuatu Anda harus menambahkan nutrisi dan Anda harus mencuci beberapa hal lainnya dari tanah terlebih Dahulu Glenn Lutz Benar John Connolly Tapi, Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa, dengan cukup banyak aditif Menumbuhkan banyak hal di tanah mares Tommy Show Jadi Anda bisa membuat bahan bakar dan makanan John Connolly Yep Lawrence Goan Printer 3D Ini Saya belum cukup membaca tentang mereka Tapi apakah itu bagian dari apa itu? Anda mengambil elemen yang ada di sana dan Anda bisa membuat sesuatu, apapun yang perlu Berikutnya Atau apakah itu? Di mana itu? Glenn Lutz Ya, saya pikir printer 3D ada di stasiun hari ini Jadi Kita bisa membangun Jika ada yang rusak Kita tidak perlu menunggu untuk terbang Kita bisa membangunnya Lawrence Goan Baiklah Glenn Lutz Bagiannya Printer 3D untuk bahan bakar yang diabicarakan Menurut saya bahan bakar lebih merupakan unsur kimia Lawrence Goan Ya Glenn Lutz Jadi Kita tidak akan benar-benar mencetak apapun Tetapi kita akan kerajinan itu John Connolly Kami mencari Sebenarnya Pada printer 3D untuk dibawa Seperti tanah Anda bisa menemukannya di Mars Lawrence Goan Ya John Connolly Dan Anda tahu Anda menambahkan beberapa aditif untuknya Dan Anda menggunakan Tanah untuk membangun habitat Dan hal-hal seperti itu Ini akan menjadi printer 3D skala besar Ada beberapa teknologi NASA yang terjadi di beberapa pusat kami untuk melihatnya Jadi Saya pikir pencatakan 3D masih dalam tahap awal Dan kita belum benar-benar menjelajahi semua hal keren yang bisa kita lakukan dengannya Lawrence Goan Ya Tommy Show Jadi Anda bisa membuat paduan logam John Connolly Tentu Sudah ada printer metal 3D Glenn Lutz Atau bahkan tempat untuk tinggal di bumi Lawrence Goan Ya John Connolly Ya Glenn Lutz Dari tanah sendiri Lawrence Goan Itu yang saya maksud Tommy Show Iya Lawrence Goan Bahwa Anda Unsur-unsurnya ada untuk membangunnya John Connolly Benar Lawrence Goan Jadi Anda sebenarnya bisa Anda tahu Membangun sesuatu dengan dasarnya Melakukan pertambangan dan manufaktur Glenn Lutz Dan ini membantu dalam banyak cara dalam radiasi itu adalah masalah besar bagi Manusia Lawrence Goan Benar Glenn Lutz Dan atmosfer bumi melindungi kita Kami akan meninggalkannya Lawrence Goan Oh Benar Glenn Lutz Pergi ke tempat lain Lawrence Goan Ya Glenn Lutz Jadi Jika kita tidak bisa membangun bumi seperti dulu di Wyoming, Oklahoma Bangun Bangun Bangunlah rumah-rumah mewah itu Supaya bisa berbicara Itu membantu dari perspektif itu juga Lawrence Goan Glenn Lutz Baiklah Karena melakukan semua itu Jika Anda mendapatkan diri Anda di situs ini Glenn Lutz Ini tugasnya untuk memastikannya John Connolly Tetapi ini Tommy Show Jadi Sepertinya tidak Keterlaluan John Connolly Tidak 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 Sama sekali Itu ada dalam ranah teknologi yang bisa kita dapatkan dalam kerangka waktu yang kita cari untuk Pergi ke Mars Tuan rumah Apakah ada semacam Saya berharap saya punya Yang kalian pikirkan? John Connolly Saya berharap saya memiliki dorongan yang lebih baik Tuan rumah Ah John Connolly Karena saat ini Sebagai spesies Kita terjebak dalam tata surya bagian dalam Hos John Connolly Karena yang terbaik yang kita miliki adalah propulsi kimia Anda tahu Kita telah mengolah teknologi sedikit sejak Apollo Tapi Dan kita memiliki hal-hal seperti dorongan listrik sekarang Tapi kita memerlukan semacam sistem propulsi yang berbeda Semacam fisika baru untuk benar-benar melakukan perjalanan di antara bintang-bintang atau Benar-benar keluar dari tata surya bagian dalam Tuan rumah Ya John Connolly Jadi Itu besar saya Semoga saja Tuan rumah Jadi Dengan propulsi kimiawi Realistis Jika Anda Jika Anda merancang sebuah misi untuk berjalan seperti jalan keluar di tepi tata Surya Surya Berapa lama profil misi itu untuk keluar ke tepi tata surya dan kembali John Connolly Oh Bung Hos di luar John Connolly Ya Ini akan menjadi misi multi generasi Tuan rumah Ya Wow John Connolly Dan itulah masalahnya dengan propulsi kimia Hanya saja Itu tidak akan mendorong Anda cukup cepat untuk mencapai tujuan Anda Pada saat Anda tiba di sana Wahana antariksa lain akan berlomba melewati Anda dengan teknologi Baru Laubrens Goan Benar Hos Tidakkah menyenangkan di mana Anda bisa menyalakan saklar dan hanya Saya akan melakukan kecepatan ringan Dan kemudian Bam Laubrens Goan Dapatkah Anda berspekulasi tentang apa yang akan ada selain dorongan kimia saat Itu John Connolly Baiklah Jadi kalau Jadi sekarang kita gunakan Anda tahu Kita menggabungkan bahan kimia Kita menggunakan Kita mempercepat ion untuk mendorong diri Kita sendiri Itu semua mengharuskan kita untuk memiliki bahan bakar Baik Bahwa entah bagaimana kita mempercepat Keluar dari belakang roket Yang sebenarnya Langkah besar berikutnya dalam fisika akan datang Jika Anda menemukan cara di Mana Anda tidak memerlukan bahan bakar Sehingga Anda bisa menciptakan kekuatan tanpa bahan bakar Laubrens Goan Benar John Connolly Dan ada beberapa proyek teknologi di NASA yang sedang berlangsung saat ini yang Sedang melihat hal itu Sedang melihat hal itu jika Anda penggemar berat Bintang Trek Itu adalah jenis dari apa yang web drive adalah semua tentang Laubrens Goan Ya, bisakah Anda menjelaskannya untuk saya? John Connolly Itu akan Saya ingin sekali mendapat podcast lagi Tommy Show Saya membaca sesuatu di situs astronomi yang entah bagaimana saya hubungkan Sekarang di Facebook tentang beberapa hal propulsi eksperimental Karena Anda umumnya Anda Mendorong keluar dari sesuatu untuk menuju ke arah lain dan ada sesuatu yang baru Bahwa mereka Saya tidak tahu apakah piring ini atau sesuatu yang entah bagaimana menciptakan Dorongan John Connolly Ya, dan itulah fisika baru yang sedang saya bicarakan Kita butuh sesuatu seperti itu untuk bisa bekerja Dan kita punya insinyur di Houston yang bekerja pada sistem propulsi seperti itu Mereka, beberapa orang menyebutnya sebagai dorongan kuantum Glenn Lutz, ya John Connolly Ini mendorong, dan mereka tidak benar-benar mengerti mengapa hal itu berhasil Tapi sudah dicoba beberapa tempat di seluruh negeri dan pada titik di mana Anda harus sangat Skeptis tentang apa yang sedang terjadi Dan tetapi jika berhasil, bisa mengubah keseluruhan persamaan karena tidak membutuhkan bahan Bakar Ini menggunakan kekuatan yang berbeda yang entah bagaimana mendorong sesuatu dan Memindahkannya Laubrens Goan Kalau begitu John Connolly Sekali lagi, podcast lain Laubrens Goan Kami mendengar tentang bantuan gravitasi, bukan? John Connolly Memhem Laubrens Goan Baiklah, maksud saya, apakah itu sesuatu dari sifat itu? Di mana ada pertukaran magnetik? John Connolly Tidak ini sedikit berbeda Bantuan gravitasi Yang pada dasarnya menangkap energi planet seperti bumi atau Venus dan Mengambil sedikit energi planet itu dan mengubahnya menjadi energi Anda saat Anda terbang Laubrens Goan Ya Host dan apa yang baik tentang Glenn Lutz Roller Derby di sekitar tepi Anda mendapatkan sedikit bantuan di sekitar tepi Laubrens Goan Ya Tuan rumah Apa yang baik tentang membantu gravitasi dan perbaiki saya jika saya salah? Tapi ini bagus untuk uang Anda Anda tidak menaruh banyak energi ke dalamnya dan apa yang Anda Dapatkan dari bantuan gravitasi itu adalah dorongan yang sangat besar John Connolly Benar sebenarnya, sebagian besar waktu Anda tidak memasukkan energi ke dalamnya Tuan rumah Oh wow John Connolly Tertangkap Tapi apa yang Anda lakukan adalah Anda meminjam sedikit energi dari Orbit planet itu Laubrens Goan Itu luar biasa John Connolly Ya Host Jadi Pikirkan Kembalilah ke Mars sebentar Jadi Kembali ke misi Mars Apa beberapa hal yang harus kita khawatirkan untuk menempatkan manusia di permukaan Untuk membuatnya Saya kira Ramah John Connolly Ramah Tuan rumah Manusia ramah Apa hal yang harus kita khawatirkan? John Connolly Well Glenn bisa berbicara sedikit tentang ruang sweet dan eva Tuan rumah Ya John Connolly Tapi Dari sudut pandang saya Membuat orang ke permukaan Jadi Ini semua masalah perubahan kecepatan Pertama-tama Bukan Anda harus meninggalkan bumi Anda harus mengendarai roket besar Anda kemudian harus mengubah kecepatan Anda cukup untuk membuang Anda ke arah Mars Kemudian Anda harus melambat begitu sampai di Mars dan menyusuri atmosfer dan melambat dengan Cukup sehingga pada saat Anda sampai ke permukaan, kecepatan relatif Anda nol Jadi Semua itu Semua mujizat penggerak roket dan sistem masuk yang harus terjadi membuatku Tetap di malam hari Baik Kemudian gitu Anda sampai ke permukaan Anda memerlukan sistem yang sangat andal Karena di Mars Seperti yang Anda katakan Anda tidak memiliki pintu masuk 7-11 di sebelahnya Anda tidak memiliki tukang yang bisa Anda hubungi Anda tidak bisa mengirim soyuz atau kemajuan dalam beberapa minggu dengan beberapa bagian baru Jadi Semuanya harus bekerja selama Anda berada di sana atau Anda harus bisa memperbaikinya Jadi Kehandalan super tinggi itu Glenn Lutz Ya Saya pikir ada usaha di peradaban Logistik Logistik hanya sampai kepada saya Jika mereka naik ke pegunungan Alpen Mereka memiliki kereta yang penuh dengan keledai di belakang mereka untuk membawa mereka ke Sana Kami tidak memiliki kemewahan itu Jadi Kita harus memiliki barang yang tidak pecah Dan kita harus memiliki orang-orang yang bukan pilot super Dia orang perbaikan kulkas Dia bisa merobek dan mengembalikannya dan percaya bahwa itu berhasil karena dia hidup dari Mesin itu yang melakukan tugasnya Tuan rumah Tuan rumah Glenn Lutz Jadi Semua yang Anda miliki di toko makanan Anda tahu Oksigen Dan lain-lain Anda harus membawa serta atau membangun atau memasok saat Anda berada di sana Tuan rumah Tetapi butuh orang baik untuk melakukan itu, kan? Anda membutuhkan orang-orang yang memiliki semacam berbagai disiplin ilmu yang dapat Benar-benar mengerjakan hal ini Glenn Lutz Tentu saja Tuan rumah Jadi Katakan padaku Laurence Menurut perspektif Anda apa Apa beberapa orang pentingnya akan Anda bawa untuk membawa Anda Keluar dari misi keluar angkasa Tommy Show Anda butuh seseorang yang Saya akan berpikir Tipe insinyur Tuan rumah Pasti seorang insinyur Tommy Show Siapa Anda tahu Akan skeptis dan kemudian memiliki solusi Dan saya pikir Anda memerlukan seseorang yang memiliki imajinasi yang hebat Siapa yang bisa mengetahui bagaimana cara sampai ke hal berikutnya Apa yang Anda coba lakukan Host Seorang pemimpin Ya Di satu sisi Saya kira Tommy Show Dan kamu butuh Kamu butuh Tangan Kamu butuh Pembantu Dan siapa juga Yang Memiliki spesialisasi Bakat khusus mereka sendiri Karena jika tidak Anda hanya kesepian Anda tahu Anda melakukan semuanya sendiri Anda tahu Ini seperti Sangat mirip dengan band Kita semua saling mendukung Jika tidak Kita hanya akan menjadi satu orang di luar sana dengan mikrofon Dan tidak peduli seberapa baik Anda Ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan di sana Tuan rumah Menurut saya Stix akan terdengar sedikit berbeda hanya dengan satu anggota Ya Laubrans Goan Ya Ya saya pikir Anda tahu Kita berbicara tentang mesin yang diperlukan untuk melakukan semua ini Tapi sekali lagi Berbicara dengan astronot dan Tuan rumah Ya Laubrans Goan Saya pikir medis adalah kebutuhan yang sangat besar Karena tubuh kita Movedan Harus beradaptasi Dan mereka beradaptasi Dan berubah dalam diri mereka Sehingga mengubah Keseluruhan persamaan Dari apa yang dibutuhkan secara medis Anda tahu Sebagai hal yang terus berlanjut Jadi Saya akan mengatakan Saya akan mengatakan seorang insinyur Dokter yang sangat baik Dan Anda tahu Mungkin seorang drummer atau bass player yang baik John Connolly Saya akan menambahkan seorang komunikator Laubrans Goan Oh Ya John Connolly Seseorang yang bisa berbicara kembali kepada orang-orang di bumi dan Menjelaskan Dalam pengertian mereka mengerti Apa yang mereka alami Laubrans Goan Hmm Glenn Lutz Dan yang lainnya Anda hampir harus memiliki dua dari segalanya atau latihan ganda Karena dokter itu Jika dia orang yang mendapat masalah Laubrans Goan Ya Glenn Lutz Orang lain perlu masuk Laubrans Goan Benar Anda mengatakan sesuatu yang hebat tentang atau Menakutkan Sebenarnya Tentang debu di mares yang mempengaruhi tiroid Anda Itulah bagian mengapa otak saya mulai bergerak menuju hal itu Glenn Lutz Ya Kita harus memastikan bahwa kita memisahkan aktor jahat dari aspek manusiawi Itu Jadi Semua sistem yang kita bangun Anda melihat si penjelajah itu sendiri Laubrans Goan Ya Glenn Lutz Setelan itu sengaja di bagian belakang sehingga debu tidak masuk dengan Anda Di Apollo Kami tidak memiliki pemisahan itu Laubrans Goan Benar Glenn Lutz Pada masa itu Mereka menggunakan Ritz Letting untuk menutup setelan jahs dan debu dan Ritz Letting tidak seling menyukai Laubrans Goan Benar Glenn Lutz Ini masuk Laubrans Goan Memhem Glenn Lutz Jadi Setelan yang Anda lihat tidak memiliki Ritz Letting apapun Kami telah pergi dari itu sekarang Laubrans Goan Benar Glenn Lutz Jadi Dan semuanya ada di belakang untuk memisahkan Jadi Ya Itu adalah detail kecil bahwa orang-orang yang bekerja dengan Tim John memikirkan Setiap sistem Setiap sistem Tuan rumah Ya dan ini membantu kita menjelajahi bulan Bukan? Karena kalau kita tidak memikirkannya Iya Laubrans Goan Jadi Itu sulit Apa kabar? Sulit untuk memilih orang-orang itu Glenn Lutz Perlu beberapa saat untuk melewati evaluasi itu Kami akan memiliki banyak kandidat untuk berbaris untuk enam tempat itu Laubrans Goan Ya John Connolly Ini pada dasarnya akan menjadi astronot yang berbeda dari sebelumnya Hanya karena lamanya misi dan kemandirian Dan Anda tidak memiliki bahkan komunikasi Saat ini Jika kita berbicara dengan seseorang di Mars Anda berjarak 22 menit Satu jalan Jadi Jika Anda bertanya kepada mereka Hey Bisakah kalian mendengar saya? Anda semua tidak bisa menjawab sampai 44 menit Kemudian Jadi Bahkan dinamika bagaimana kita mengendalikan sebuah misi dan bagaimana kita dapat Membantu orang-orang di sana akan berbeda Jadi Ini akan menjadi misi yang jauh berbeda dari apapun yang pernah kita lakukan Bahkan sampai ke bulan Tuan rumah Dan saya pikir apa yang sebenarnya Anda tahu Hal penting lainnya adalah kenyataan bahwa orang-orang ini seharusnya tidak hanya mereka Harus memiliki gitu banyak jenis keahlian Tetapi juga kemampuan mereka Akan bersama untuk jangka waktu yang lama Jadi mereka pasti harus bergaul dengan cukup baik Dan Anda tahu Di saat-saat krisis mereka harus melakukan pekerjaan melalui berbagai situasi Bersama Dan pada setetes topi Satu hal yang Anda rencanakan satu arah Dan kemudian akan berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda Apakah kalian memiliki contoh di atas panggung di mana sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Tomisho Setiap malam Ya Hos Setiap malam Tomisho Tentu saja Tuan rumah Tapi maksud saya Anda hanya perlu melewati Bukan? Tomisho Ya Sebagai Ben Anda hanya Anda hanya memperhatikan satu sama lain Dan Anda akan mendapatkannya Jika itu terlepas dari rel Yang kadang terjadi Karena Anda semua manusia Tuan rumah Ya Tomisho Semua orang hanya mengikuti Anda kembali Dari rel dan kemudian kembali lagi Tuan rumah Ya Tomisho Dan kamu tidak membiarkannya Glenn Lutz Ya Saya dengar Ya Lawrence Goan Ya Ini adalah hal dua sisi Salah satunya adalah mesin harus bekerja agar Anda bisa memainkannya dengan benar Tapi pada saat bersamaan Kita semua fokus pada hiburan penonton Seperti apa yang sedang kita Lakukan di atas panggung Jadi Itu lebih seperti gambaran yang lebih besar yang terus Disesuaikan Tuan rumah Ya Lawrence Goan Dan itu pasti Beberapa di antaranya dilakukan hampir Maksud saya Saya tidak akan mengatakan itu telepati Tapi ini hanya reaksi alami yang harus Anda lakukan pada setiap anggota kelompok Karena Anda benar-benar bermain bersama Anda mencoba berbicara sebagai satu suara Tuan rumah Ya Video ini dibuat oleh Naufal Satta Gunadi Email NaufasGunaDietGmail.com Semoga bermanfaat Sekian Dari kami Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya